Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan sosial remaja. Remaja pada tingkat perkembangan anak yang telah mencapai jenjang menjelang dewasa. Pada jenjang ini, kebutuhan remaja telah cukup kompleks. Cakrawala interaksi sosial dan pergaulan remaja telah cukup luas. Dalam penyesuaian diri terhadap lingkungannya, remaja telah mulai memperlihatkan dan mengenal berbagai norma pergaulan yang berbeda dengan norma yang berlaku sebelumnya di dalam keluarganya. Remaja menghadapi berbagai lingkungan, bukan saja bergaul dengan berbagai kelompok umur. Dengan demikian, remaja mulai memahami norma pergaulan dengan kelompok remaja, kelompok anak-anak, kelompok dewasa, dan kelompok orang tua. Pergaulan dengan sesama remaja lawan jenis dirasakan yang paling penting. Tetapi cukup sulit, karena di samping harus memperhatikan norma pergaulan sesama remaja, juga terselip pemikiran adanya kebutuhan masa depan untuk memilih teman hidup. Kehidupan sosial remaja ditandai dengan menonjolnya fungsi intelektual dan emosional. Remaja sering mengalami sikap hubungan sosial yang tertutup sehubungan dengan masalah yang dialaminya. Menurut Eric Erison, bahwa masa remaja terjadi masa krisis. Masa pencarian jati diri. Dia berpendapat bahwa penemuan jati diri seseorang didorong oleh sosial kultural. Sedangkan menurut Freud, kehidupan sosial remaja berorientasi pada kepentingan seksual. Pergaulan remaja banyak diwujudkan dalam bentuk kelompok-kelompok, baik kelompok besar maupun kelompok kecil. Kemudian faktor yang mempengaruhi perkembangan hubungan sosial. 1. Keluarga Sikap orang tua yang terlalu mengekang dan membatasi pergaulan akan berpengaruh terhadap perkembangan sosial bagi anak-anaknya. Sebaliknya, jika terlalu memberikan kebebasan, akan menyebabkan perkembangan anak-anak tidak tergendali. 2. Kematangan Proses sosialisasi tentu saja memerlukan kematangan fisik dan psikis. Untuk memberi dan menerima pandangan atau pendapat orang lain, diperlukan kematangan intelektual dan juga emosional. Selain itu, kematangan mental dan kemampuan berbahasa ikut pula menentukan keberhasilan seseorang dalam hubungan sosial. 3. Status sosial ekonomi Masyarakat akan memandang seorang anak dalam konteksnya yang utuh dengan keluarga anak itu. Dari pihak anak itu sendiri, perilakunya akan memperlihatkan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Dia akan menjaga status sosial yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Hal itu mengakibatkan anak akan menempatkan dirinya dalam pergaulan yang tidak tepat dan akan berakibat lebih jauh, yaitu anak menjadi terisolasi dalam kelompoknya. Akibat lain, anak-anak dari keluarga kaya akan membentuk kelompok elit dengan nilai dan norma sendiri. Keempat, pendidikan Pendidikan merupakan media sosialisasi yang terarah bagi anak. Pendidikan sebagai pengoper ilmu yang normatif akan memberi warna terhadap kehidupan sosial anak di masa yang akan datang. Pendidikan moral diajarkan secara terprogram untuk membentuk kepribadian anak agar mereka bertanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kelima, kapasitas mental, emosi, dan intelijensi Kapasitas emosional dan kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, berbahasa, dan menyesuaikan diri terhadap kehidupan bermasyarakat. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi dan memiliki emosi yang stabil akan mampu memecahkan berbagai permasalahan dalam hidupnya di masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, pengendalian emosional secara seimbang, sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak. Remaja yang berkemampuan intelektual tinggi mampu bersikap saling pengertian dan kemampuan memahami orang lain. Demikian materi dari bab 9, selanjutnya kelompok kami akan melanjutkan ke bab 10, yang akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Silvana dan Saifah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.